ma'asyil ikhwah rahimakumullah kita lihat orang-orang yang umurnya 40 tahun bangun vila kalau di daerah Purwujo dimana filanya bisa ha ha nggak ada Oke orang-orang Jakarta umur 40 tahun 50 tahun sukses bangun vila bangun vila di Bandung bangun vila di Bogor udah bangun vila selesai nih filanya dua hari mati dia belum pernah menempatin vila itu kena serangan jantung kena apa seorang Syekh cerita ada seorang laki yang kaya raya dia membangun rumah apartemen disebutkan Hai miliaran yang dia keluarkan untuk membangun rumah itu setelah selesai kena serangan jantung dikunjungin sama sohibnya ketika sudah mau mati nih kata dia maka dikatakan eh dimana menurut ini istri Ana nih kalau Ana mati kawin lagi dia rumah ini dinimatin sama dia dan suami dia betul itu bisa bayangin kadangkala kita menumpuk dunia bukan untuk diri kita yang menikmatin orang lain disebutkan ada seorang juga yang membangun filanya filanya tuh dikasih marmernya dari batu Hai batu yang dari Brazil tuh apa namanya onik sekarang kan musim batu akik nih ya antum kadangkala orang punya koleksi akik 100 akik di lemarinya ada yang dia bawa mati satu pun nggak ada yang dia bawa bahkan akan dilepas sama anaknya kalau bapaknya mati pakai akik akan dibiarkan sama anaknya oh coba emang-emang pak pak mati wiskunus ibunya ketika mati dengan kalung emasnya dan gelang-gelang emasnya cintin emasnya apa anaknya tega membiarkan emas bukan tega sama ibunya ya tega sama emasnya itu dibawa mati ibunya nggak akan tega dia ya salah siapa ibu tidak pun sedekahkan kalau ibu sedekahkan ibu akan bawa ke kuburan tapi sekarang itu hak kita iya hak ahli waris dilepas nih yang saya cerita ada seorang membangun fila kemudian lantainya itu pakai batu onik dikatakan sampai dua tahun setengah dia menghiasi filanya itu kurang beberapa hari udah selesai nih dia mau datang ke fila itu mati jamaah dan itu realita yang tidak bisa dipungkirin apa kita tetap akan menjadi budak-budak dunia kunumin abnail akhirah jadilah kalian dari anak-anak akhirat karena dunia ini akan hancur lebur yang kita bawa Tuhannya yang kita sedekahkan dan amal soleh kita rasul salallahu alaihi wasalam pernah bertanya kepada para sahabat siapa diantara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada harta dia kata para sahabat nggak ada rasul semua pasti lebih cinta dengan harta dia sendiri masa cinta dengan hartanya orang lain dengan harta ahli warisnya kata rasul salallahu alaihi wasalam ma'luk hartamu itu ma'akal tahu faafred yang kau makan kemudian habis jadi kotoran wama labis tahu faafred yang kau pakai kemudian jadi usang wama anfaqta faafqaid dan yang kau sedekahkan kemudian kau simpan selain itu adalah hartanya ahli waris rumah walaupun sertifikat atas nama kita perusahaan milik kita semua sandal yang kita pakai semua yang milik kita itu akan kita tinggal kecuali yang kita sedekahkan selamat menikmati